Rumusnya tadi Bapak Ibu yang E sama dengan MC kuadrat E itu semuanya Dalam artian awam itu semua Kemudian M itu medium, agak mendekat Kadang kemudian close up Lebih lihat lagi apa yang terjadi, reaksinya Seperti itu Jadi ini sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu Yang mengajar dengan materi yang bersifat praktikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang bahagia pada kesempatan hari ini Saya ingin berbagi bagaimana cara Untuk merekam sebuah video yang menarik Dalam proses pembelajaran ya Dalam hal ini Kita memperhatikan Dengan rumus E sama dengan MC kuadrat E itu adalah established M itu medium, C itu close up Seperti itu Seperti rumusnya Seperti rumus fisika ya Dalam fisika ada Baik, caranya adalah bagaimana Caranya kita bisa menggunakan HP Dengan kaki tiga ini Kita beli, kita bisa beli Kalau tidak salah ini harganya 13 ribu Yang bawah, yang atas ini Harganya 4 ribu rupiah Jadi murah Gunanya untuk apa? Untuk penyangga Jadi seperti ini penggunaannya Nah, seperti ini Bapak Ibu Ini akan memudahkan kita Untuk merekam video Atau gambar Kalau kita tidak ada yang membantu Pada saat proses pembuatan video pembelajaran Kita bisa Ini gunakan seperti ini Nah, ini sebagai tripod Mini tripod Lalu kita bisa Ngomong di depan Apa namanya? Di depan Android kita Video yang sedang kita Gunakan untuk perekaman Begitu Terus, bagaimana supaya menarik Kalau ada temannya Ternyata untuk dibantu Mereka untuk memvideokan Atau kita sebagai Orang yang diminta Untuk memvideokan Kegiatan praktikum barangkali Rumusnya tadi Bapak Ibu Yang E sama dengan MC kuadrat E itu semuanya Dalam artian awam itu semua Kemudian M itu medium Agak mendekat Kadang kemudian Close up Lebih lihat lagi Apa yang terjadi Reaksinya Seperti itu Jadi ini sangat berguna sekali Bagi Bapak Ibu Yang mengajar Dengan materi Yang bersifat Praktikum Seperti itu Jadi Kita mau memberitahu Praktikum kepada Siswa kita Dengan cara Merekam video kita Dengan full Kemudian medium Kemudian close up Dan close up lagi Seperti itu Boleh dibolak-balik Jangan close up dulu Medium Kemudian full Itu akan sangat menarik Videonya Jadi Itu memenuhi Kaidah Dalam sebuah Dalam pembuatan video Yaitu Editimennya Yang kita Bisa lakukan Dan itu Sebagai hasil Karya kita sendiri Bapak Ibu Bagaimana cara Menyimpannya Bagaimana cara Mengsharenya Langsung saja Kita buat Youtube Dengan akun Google Maka kita bisa upload Lalu kita bisa share Ke mahasiswa Atau ke siswa kita Dengan cara Copy-pastikan saja Linknya Baik Terima kasih Bapak Ibu Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan Kalau ini bermanfaat Boleh subscribe Di Youtube saya ini Baik Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih